Hey 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 minasan, kali ini aku mau review Reksona Dry Serum Ya, buat kalian yang bermasalah dengan bau badan, aku rekomendasiin ini banget sih Aku tuh udah sering ganti-ganti ya untuk deodoran, terutama waktu itu aku pake Reksona tuh yang roll Intinya yang apa ya, yang ada matahari-matahari itulah yang kejepangan gitu Tapi ternyata aku gak tau kalau yang roll itu membuat bekas di baju disini itu kayak putih-putih gitu lah Bajuku banyak yang jadi korban, terus udah aku pakein pemutih, pakein ini, pakein itu Ternyata gak bisa hilang dan itu kayak mengganggu banget buat aku Terus akhirnya aku coba tanya-tanya sama temenku, kalian tuh deodoran pakenya apa gitu Terus temen-temenku banyak yang jawab pakenya, pokoknya yang diolesin, bukan yang pake roll Karena mereka bilang itu gak akan membekas di baju, jadi iseng-iseng aku cari Kan biasanya tuh yang saset kan, nah ternyata aku nemu ini Dan ternyata Gak bisa, ya fokus Dan ternyata aku nemu ini, terus aku iseng beli Waktu itu ada dua sih, dua jenis, cuma karena ini Cuma karena ini menarik, jadi aku coba yang ini Nah, ini tuh apa ya Kena penuhi sebanyak banget Ini tuh udah sering banget aku pake, kayak udah langganan banget dari aku awal di Jakarta Karena apa ya, baunya itu seger, terus kayak apa ya, enak aja dipake gitu Terus Urzaina, urzaina Ini tuh baunya tahan lama kalo buat aku Terus isinya itu 50ml, tapi hemat banget, parah Terus kayak harganya itu terjangkau Jadi kayak, ah udah pas banget lah, udah lah kayak cocok banget buat aku gitu Terus, cara pakenya pun kayak simple banget Cuma dioles aja udah, kayak cuma sedikit aja Gini, aku contohin ya Kalian bisa oles langsung di tangan, atau bisa langsung pake ininya sih Di sarangkan pake ininya, tapi kalo aku kayak gak merata gitu loh Jadi aku suka pake tangan Nah, isinya itu kayak gini Sari, aku ke yang tempat gelap dulu Nah, begini Putih gitu Terus kayak Seturnya itu kayak, apa ya Kayak sapun gitu sih, kayak sapun cair Wanginya gak bikin pusing Yang jelas, wanginya itu gak bikin pusing Terus kayak hemat banget gitu Bener-bener cuma butuh sedikit Untuk satu kali pemakaian Kayak istilahnya Satu tetes untuk kanan, satu tetes untuk kiri Gitu sih Cuma kalo aku biasanya tuh pake Tetep aja bocor Ya, emang aku masalah dengan keringet Tapi Untuk sejauh ini Ini yang paling ampuh sih Meskipun bocor Tapi tuh kayak Apa ya Kayak Tetep ini yang paling bertahan lama Di antara merk-merk lain Dan jenis-jenis reksona lain Yang pernah aku coba Begitu Apalagi yang perlu aku bahas Nah, disini ada tulisan 48 jam Untuk aku gak berlaku sih Tergantung ya Kalo kegiatan lagi biasa aja sih Biasanya bertahan Sampai Satu hari sih 24 jam Enggak deh 12 jam Kan sehari Kalo mandi langsung hilang Jadi sekitar 12 jam Atau 8 jam ya Ya, sekitar segitu Intinya kayak dari Jam 6 pagi Sampai jam 6 sore Biasanya Terus Apalagi Kalo kegiatan lagi full Itu aku bisa cuma Beberapa jam aja Tergantung Keringat yang keluar Jadi kayak Ya, cocok-cocokan aja sih Cuma sejauh ini Aku paling suka ini Karena baunya Tidak bikin pusing Dan Aplikasinya juga Kayak simple banget Begitu Sekian review kali ini Bye minasan Sampai jumpa di video selanjutnya